Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tujuan Perpu Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat dan menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi yang dinilai berada di titik nadir. Penerbitan Perpu adalah hak konstitusional Presiden, namun DPR berhak untuk menyetujui atau tidak dengan Perpu yang sudah dikeluarkan. Presiden akan menghormati apapun keputusan DPR. SB beralasan terbitnya Perpu mewadahi aspirasi masyarakat terkait MK, sehingga Presiden meminta tidak ada pihak yang mengaitkan terbitnya Perpu dengan Judicial Review Undang-Undang Pilpres yang diajukan Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Dalam uji materi yang diajukan, Yusril meminta agar pelaksanaan Pilpres bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Bila ini dikabulkan, semua parpol peserta pemilu bisa mengusung pasangan Capres-Cawa Pres. Perpu itu sebetulnya diniatkan agar Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran dan kewenangan yang begitu penting menurut Undang-Undang Dasar, itu tetap terjaga wibawanya, tetap kuat, tetap mendapatkan kepercayaan yang penuh dari rakyat Indonesia. Sebab tanpa kepercayaan tentu akan sangat mengganggu kehidupan bernegara. Terima kasih telah menonton!